Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Gusti 81 di video kali ini saya mau membagikan cara memasang bearing di kipas angin merek maspion ya kalau saya kemarin merek Cina ya kali ini merek maspion seperti biasa nih bukanya ya dicongkel ya pakai obeng min ya cukup dua obeng min nah ini kipas maspion ya ini buka baut-bautnya semuanya ya baut ini buka ya ini baut 4 ini buka nah ini buka ini buka tarik ya terus baut ini juga ya lepas ya awas jangan sampai hilang bautnya baut kapasitor juga ini ya buka juga ini baut kabel ini ya baut putaran kanan kiri ya lupa juga nah yang ini juga jangan ketinggalan di book di kenorin aja ini ya jadi biar bisa ditarik di namanya biar agak leluasa nah ini ya pengaitnya jangan lupa dibuka dulu juga terus bau buka baut yang 4 biji itu ya nah baut tempatnya ya dibuka tarik hati-hati ya tariknya ya jangan sampai kena besinya berkena kulungan dinamonya ya bisa terluka gitu ya jangan sampai kena dinamonya ya ini guys ini sudah seret ya jadi ini yang bikin seret ya kalau mau tanpa modal gampang sih ya tinggal pakai minyak goreng atau oli bekas ya pakai minyak kayu putih juga bisa ya langsung bisa meter lagi ya cuman enggak awet ya kata saya juga paling sebulan atau dua minggu macet lagi pasti jadi saya mau pakai dering kali ini ya juga saya udah sering pakai minyak ya sudah dua kali ya nggak sampai sebulan macet lagi jadi pusing gitu makanya kali ini mau pakai bering biar agak awet ini ya bikin dudukan beringnya ya rumah beringnya dari seng ya seperti biasa ya Nah gini ya ukurannya ukuran bering lah siapkan kawatnya buat penguncinya ya jadi biar kuat gitu pakai kawat nah ini sudah jadi ya sudah diikat perekawat dua-duanya tinggal kita kasih lem ya jadi suatu saat ini bisa dibuka ya kalau misalkan sudah aus itu nah ini ya buka lagi pakai lagi jadi bosingnya ya kalau ganti bosing juga keitungnya mahal juga ya sekarang ya bosing 2 biji sama kawan khas kalau udah nyukri 20ribuan lebih dengan jansi pertendering sekalian jangan lupa di lap dulu ya biar bersih dari kotoran terus habis di lap terus di amplas ya jadi biar lemnya menyatu gitu ya biar kuat lemnya jadi amplas dulu ya pakai amplas bisa pakai kuitnya bisa setelah di amplas tinggal kita kasih lem ya bering yang tadi sudah dimasukkan ke rumah bering ya kasih lem sedikit dulu ya jangan banyak-banyak tapi penting ada dulu ya biar posisinya bener jadi nyari posisi dulu ya mohon maaf nih suaranya sekarang lagi tilt ya jadi agak begini ya nah itu ya taruh aja di tengah-tengah ya kekiraan tengah-tengah gitu ya nanti yang ngepasin kan asnya ya udah pas ini satu lagi ya kasih lem juga sama sedikit-dikit dulu oke biasa sedikit dulu ya jangan banyak-banyak ya yang penting bisa nempel gitu ini nempelnya sekitar 10 menit ya udah keras ya nah ini yang penting ada dulu ya jangan terlalu banyak dulu kalau banyak-banyak takutnya lemnya keburu kering ininya belum beres sebelumnya jangan lupa ya itu keburu asnya ya yang apa namanya yang bandulannya itu pakai isolasi kertas ya nah ini ya sedikit dulu ya sampai jumpa kembali kisah ya ya kisah ya 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 nah guys ini ya jangan lupa ya pakai solusi dua lapis ya kalau pertama satu lapis dulu tapi kalau masih longgar ya dua lapis pakainya ya biar posisinya nanti langsung presisi ini saya pakai dua lapis ya cara ini dijamin presisi ya enternya udah dapet gitu nah ini saya pakai ganjal ya kertas 4 lembar ini maksudnya biar apa maksudnya biar airnya nekan ya ke geringnya dinekan ke penutup kipasnya ya ya masukin dulu ini ya biar pas itu ya ngepress banget ini itu ganjalnya ya dari kertas itu karena biar ketekan gitu ya akhirnya gitu nah ini berikutnya ketekan ya masukkan ya awas jangan sampai terbalik posisinya ya karena pengaruh ya kalau terbalik misalkan posisinya terus di lagi robah ntar jadi merobah posisinya jadi nggak center tuh agak keras ini atas ya lupa enggak diambas dulu masnya tadi enggak diambas jadi harus diketok dulu ini paksa harusnya saya dihampelas dulu cuma saya lagi nggak ada amplas setelah terpasang begini tinggal dikencengin bautnya ya ke empat-empatnya ya kencengin setelah dikencengin di taruh dulu selama 20 menit ya biar mantep setelah 20 menit kita buka kembali nah ini kan udah agak keras ya posisinya udah enak nah yang ini keras susah dicabutnya ya tapi nggak apa-apa lah yang penting sudah nempel ya nanti kalau mau diganti kan langsung copot sendiri itunya bearingnya dari rumahnya gitu ikut asnya kemudian ini bisa dikasih lem ya nah ini dikasih lem saya udah kasih lem yang kuat ya yang tidak kira kuat itulah nah satu lagi ini kan udah dikasih lem ya nanti kalau sudah kering ini asnya bisa di copot ya sama bearing sama as jadi nempel itu cuman kalau sekarang masih basah lemnya setelah kasih lem dua-duanya ya kita tinggal pasang kembali ya putar-putar dulu ya jangan seret ya pasang keempat bautnya ya ini baut di sini 1234 ya jangan lalu ditest ya calon ke listrik taruh dulu selama lima jam sampai 10 jam lah biar lemnya kuat gitu ya jadi posisinya enggak berubah ya langsung dicalokin ke listrik ya soalnya lemnya masih lebih basah jadi takutnya posisinya berubah gitu kena getaran gitu pasang juga ini baut ini ya semuanya ya jangan sampai ketinggalan ya hai 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 pokoknya kalau setelah di lem begini ya jangan dulu dicolok ke listrik taruh dulu selama kurang lebih lima jam ya sampai 10 jam biar lemnya betul-betul kuat karena pernah saya pas begitu begini di tes malah langsung syarat gitu ya ternyata remnya belum kering nah itu jangan lupa lagi pasang lagi ya pengait kipas baling-balingnya ya ini juga ya buat bawahnya ya pasang ya ini kipas angin merk maspion ya cuman di namanya udah diganti juga ini yang harga Rp70.000 ya jadi bukan yang asli pabriknya ya ini udah diganti yang harga Rp70.000 buat maspion ya ini udah dua kali macet ya jadi saya ganti sekarang pakai bearing kipas baling-balingnya ya Hai ini poin pentingnya ya harus wajib enteng ini ya putar ke kanan atau kiri wajib enteng jangan ada syarat jangan ada suara bersak-bersak gitu ya kalau ada suara bersak-bersak harus diulang kembali dibuka lagi penting ya harus wajib enteng ya kalau setelah putarannya enteng begitu kita tinggal pasang penutupnya ya dari depan dan belakang terus kita taruh dulu selama 5 jam jangan lupa taruh dulu 5 jam sampai 10 jam biar apa biar lemnya kuat tidak tutup bawahnya ya tidak tutup terima kasih sudah menonton semoga berhormat wassalam ini guys ya hasilnya ya setelah diganti pakai bearing-nya anginnya lebih kencangnya dan alhamdulillah tidak berisik ya